Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan mempelajari ROM dan Escalade Kemarin sudah dibahas tentang Escalade itu apa dan ROM itu apa dan bagaimana penggunaannya Kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikannya di sebuah project Pernama kita buka dulu Android Studio nya, kemudian kita buat project baru dengan nama Escalade Room Lalu kita tambahkan dahulu dependencies untuk room itu sendiri dan beberapa dependencies untuk seperti card fill dan design Nah di design ini di versi 2.7 sudah include Recycle View Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan implementasi untuk Recycle View sendiri Lalu kita buat terlebih dahulu layouting nya Mungkin kalian bisa langsung copy saja atau lihat di GitHub nya biar lebih cepat Jadi di layouting disini kita pakai parent relative dan tambahkan Recycle View dan Floating Action Bar Recycle View ini nanti kita untuk menampilkan data-datanya dan Floating Action Bar ini untuk berpindah ke activity, add, edit dan delete data-datanya Kemudian kita tambahkan layout untuk item nya Kita beri nama item main Dengan root elemen nya card view Kita buat seperti ini saja Kita isi card view itu dengan text view saja Kemudian kita tambahkan beberapa value string Kemudian kita tambahkan adapter nya Kita beri nama main adapter Kemudian kita extend ke adapter vertical view Nah jika terjadi error seperti ini kita tinggal alt enter Dan pertama pilih yang create class main holder Kemudian kita balik lagi Corsor kesini Alt enter lagi Implement method Kita pilih semuanya On create view holder On bind view holder Dan get item count Kemudian kita balik lagi kesini Dan buat main holder extend dengan resiql view Kemudian kita cursor ke kelas main holder Kita alt enter dan buat construct matching super Kemudian kita biarkan terlebih dahulu seperti ini Lalu kita buat untuk table dan field field nya Kita buat dengan nama teams Lalu di atas public class teams Kita berikan entitas nya Dan berikan nama table Nah lalu di dalam ini kita buat untuk id nya Kita buat agar primary key Dan agar dia auto generate Lalu berikan kolom info nya Kemudian kita buat field baru Kolom baru dengan nama team Nah seperti berikut Kemudian kita generate Setter getter nya Dengan cara kita klik kanan Kemudian kita pilih generate Lalu getter and setter Pilih semuanya Dan oke Sekarang kita coba untuk membuat DAO nya Kemarin sudah dijelaskan DAO itu apa Nah DAO ini kita makanya interface ya Berikan nama teams DAO Kemudian tambahkan add DAO di atasnya Buat untuk insert Lalu buat untuk select nya Tapi untuk di select ini Kita masih menggunakan query seperti biasanya Lalu untuk delete nya juga kita buat Nah lalu kemudian kita buat untuk Penghubung nya antara DAO dan model tadi Dengan kita buat kelas untuk database nya Untuk membuat database nya Lalu kita buat di atasnya nama database nya Dan kita extend ke dalam room database Nah kita buat ini agar menjadi kelas abstract Kelas abstract itu Seperti kalau misalkan Kalau misalkan kamu extend room database Itu kan pasti dipilih minta implement method Kan dia berarti kan harus milih semuanya Tapi kalau kamu mau pakai satu doang Atau gak mau pakai implementasi yang diharuskan Kita gunakan abstract Kemudian kita deklarasikan teams DAO nya juga sebagai abstract Kita deklarasikan database nya Lalu di cek apakah di database ini ada Sudah terbuat atau belum database nya Dengan nama database nya DBFootball Dan disini kita buat return nya Sebagai instance Kemudian kita buat constant Untuk tag nya id tahun dan sebagainya Agar dipermudah Untuk pengambilan Nilai string nya Nilai tag nya Nah sekarang kita ke adapter nya kembali Lalu kita buat konstruktor nya Kita pilih konstruktor untuk context dan team list saja Kemudian di concrete view holder nya Dan di class main holder Kita pilih konstruktor untuk mengambil text view yang ada di item main tadi Lalu di onbind kita Set text nya Lalu kita buat onclick nya Nah ini biarkan merah Nah sekarang kita ke main activity nya Kita buat implementasi onclick Nah ada merah seperti ini kita alt enter dan implement method untuk onclick nya Kemudian kita deklarasikan risicle view dan database yang tadi Lalu di oncreate kita buat untuk set onclick listener nya VAP atau floating action bar yang tadi ada di layout Lalu kemudian kita hubungkan risicle view itu yang tadi Kita buat onclick ini Berpindah ke activity berikutnya Dengan menggunakan forresult Dengan nilai result nya kita gunakan 1 Dan nilai request nya Kita buat override untuk onresume Dengan cara generate Kemudian override method Cari onresume Di dalamnya kita buat Risicle view Untuk men-set layout manager nya Dan set adapter nya Kita ambil list team list nya Dengan database Kemudian kita ambil team dao dan select Sekarang kita buat Activity baru dengan nama yang tadi Add detail activity Kita implementasikan onclick nya juga Lalu kita deklarasikan beberapa Text input Button Bundle Team Football Intent Dan alert dialog Lalu kita binding Edit text dan button nya Di dalam onclick Oh iya kita belum buat di layout nya Kita kembali ke detail activity java nya Kita buat set listener untuk button Semua button kita berikan set onclick listener Kemudian kita panggil bundle Team Football dan intent Lalu kita cek Jika bundle itu kosong Atau baru pertama kali kita masuk ke dalam activity tersebut Maka kita buat untuk Menjadikan activity add activity Dan detail nya juga Nah di add activity ini kita hanya cukup untuk Set title nya menjadi add new data Dan kita buat agar button yang muncul hanya button add saja Kemudian di detail activity nya kita buat untuk set title Dan kita deklarasikan untuk id dan sebagainya Dengan mengambil nilai dari bundle yang tadi dilempar dari adapter Dengan gunakan tag id Kemudian kita buat agar button yang muncul itu hanya button delete dan edit Dan kita buat agar edit text Semua edit text tidak dapat disentuh Tidak dapat diubah sama sekali Dan kita buat set text edit nya Ambil nilai dari string tersebut yang tadi baru dibuat Kemudian kita juga buat untuk teams nya Kita set id, set tim, dan tahun Kemudian di dalam onclick nya Kita buat string dan lain sebagainya Dengan mengambil nilai dari edit text Dan boolean untuk validasi apakah nilai edit text tersebut kosong atau tidak Dan kita buat switch case disini Case id edit text Button edit dan lain sebagainya Kemudian kita di button edit nya kita buat untuk set title nya menjadi edit Kemudian kita set edit text nya menjadi enable Dan kita buat agar yang muncul hanya button done Kemudian di button done kita buat validasi Jika tidak kosong maka kita buat team nya Kita buat untuk mengupdate data yang sudah ada Dan kita buat toas untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau belum Dan kita pindah balik ke main activity Yang menggunakan finish Kemudian kita di button delete Kita buat alert dialog nya Agar kita dapat peringatan terlebih dahulu sebelum kita mendelet nya Dan ketika button positifnya ditekan Kemudian kita berikan agar mendelet datanya Dengan cara memanggil footballDB Kemudian teams down dan delete Lalu finish Untuk kembali ke activity sebelumnya Oke kemudian kita ke button add Di button add ini kita buat validasi nya Kemudian kita set result nya Jadi nilai oke Lalu intent Lalu finish Lalu jika nilainya Soal 1 kosong Kita buat set result nya Jadi cancel Kemudian kita balik ke main activity nya Dan kita buat Offred method untuk on activity result Dan kita cek Jika nilai request kodenya sama dengan 1 Dan jika nilai result kodenya oke Dan jika datanya tidak kosong Maka kita deklarasikan Team list dan team nya Kita set data team nya Dan mengambil data nilai yang activity Add detail Kemudian kita Add Data team tersebut ke dalam team list Dan kita masukkan ke dalam database Sekarang mungkin kita coba Tes untuk running nya Maaf tadi di database Di sebelum build Kita tambahkan low main thread Dan kita coba untuk merunning nya Nah ini kita sudah bisa Nah kita sudah berhasil Membuat sebuah aplikasi Menggunakan SQLite Simple Room Mungkin Untuk pertemuan kali ini Cukup sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton